Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. Milan inti peluang rekrut winger andalan Saint-Étienne Setelah dikaitkan dengan beberapa klub asal Jerman, Spanyol dan Inggris, kini giliran klub asal Italia, AC Milan yang menginti peluang untuk merekrut winger Saint-Étienne, Denis Bouga. Melansir laporan Leten Sport seperti dikutip dari Sempre Milan, Irosoneri dikabarkan memiliki minat cukup serius terhadap pemain 25 tahun tersebut, meskipun faktanya Milan harus menghadapi persaingan yang cukup sulit. Dalam laporan itu, selain Milan klub-klub seperti Valencia, Real Betis dan Everton terlebih dahulu sudah memantau situasi winger asal Gabon itu di Saint-Étienne. Di sisi lain pelatih Saint-Étienne, Claude Piol dikabarkan masih ingin mempertahankan sang pemain. Namun situasi finansial yang dialami klub asal Perancis itu bisa saja mengubah keputusan manajemen. Dan penjualan sang pemain kemungkinan bisa terjadi jika Milan dan klub peminat lainnya memberikan penawaran yang tepat. Terkait masalah harga, melansir situs transformat.com, harga pasaran Denis Bouga saat ini berada di kisaran 9,5 juta euro atau setara 165 miliar rupiah. Denis Bouga sendiri memperkod Saint-Étienne sejak Juli 2019 lalu. Sejak kedatangannya, ia sudah dipercaya tampil sebanyak 32 pertandingan di seluruh ajang kompetisi, dengan mencetak 12 gol dan memberikan 5 asis. Milan punya tiga bidikan sebagai pelapis Hakan Calhanoglu. Di bursa transfer musim panas ini, AC Milan menjadikan posisi treku artista sebagai salah satu sektor yang perlu dibenahi. Stefano Piolo dikebarkan telah meminta manajemen untuk mendatangkan satu pemen anyar di posisi tersebut, sekaligus sebagai pelapis Hakan Calhanoglu. Melansir laporan Sempre Milan, sejauh ini ada tiga nama yang sedang dikaitkan dengan Rossoneri. Yang pertama adalah wonderkid milik Real Madrid, Oscar Rodriguez. Oscar Rodriguez saat ini tengah dipinjamkan Madrid ke Leganes. Musim lalu, Rodriguez tampil cukup baik dengan mengemas 9 gol dari 30 penampilan. Harga yang cukup terjangkau menjadi salah satu faktor AC Milan mengejar jasa pemain 22 tahun tersebut. Madrid digabarkan membantar Rossang pemain di angka 20 juta euro. Selain Rodriguez, satu nama lain adalah playmaker milik lokomotif Moskow, Alexi Mirancuk. Pemain 24 tahun itu menutup Liga Rusia musim ini dengan penampilan gemilang. Dari 32 pertandingan yang ia mainkan, Mirancuk mencetak 16 gol dan menyumbang 5 asis. Sebuah catatan yang impresif bagi pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Satu nama lain adalah penggawau di Nese, Rodrigo de Paul. Pemain asal Argentina itu berhasil mencetak 7 gol dan menyumbang 6 asis di Serie A musim lalu. Hanya saja Milan harus bekerja ekstra jika benar-benar menginginkan jasa De Paul. Pasalnya Udinese membanderol pemainnya tersebut dengan harga cukup tinggi, yakni sekitar 35 juta euro. Belum lagi, Milan juga harus menghadapi persaingan dari Juventus dan Inter Milan yang juga tertarik merekrut sang pemain. Freiburg saingi Torino, amankan jasa Rade Krunic Rade Krunic bergabung dengan AC Milan dari Empoli pada awal musim 2019-2020. Namun penampilan impresifnya bersama Empoli tak kunjung kembali tatkala dirinya berseragam AC Milan. Ia tak bisa tampil maksimal hingga harus menjadi pemain penghangat bangku cadangan. Situasi itu pun membuat spekulasi jika pemain asal Bosnia itu menjadi salah satu pemain yang masuk daftar jual AC Milan. Kondisi itu pun dimanfaatkan oleh Torino. Klub yang kini diarsiteki Marco Giampolo tersebut tertarik memboyong Krunic keluar dari San Siro. Namun usaha Marco Giampolo kini menghadapi persaingan dari Freiburg. Klub peserta Bundesliga itu dikabarkan juga tertarik mengamankan jasa Rade Krunic. Kabar itu pun menjadi kabar menguntungkan bagi Milan, sebab mereka kini bisa melepas sang pemain ke klub yang memberikan penawaran yang lebih tinggi. Milan sendiri kabarnya mematok mahar antara 6 hingga 8 juta euro kepada klub manapun yang berminat merekrut Krunic di bursa transfer musim panas ini. Milan kembali pinjamkan Alessandro Plissari. Masa depan keeper muda AC Milan Alessandro Plissari kini memasuki babak baru. Melansir pemberitaan futbal Italia, AC Milan kembali meminjamkan Plissari ke klub lain. Dan kali ini klub peserta seri B, Regina menjadi pelabuhan baru bagi sang penjaga gawang. Ini bukan kali pertama AC Milan meminjamkan Plissari. Sebelumnya penjaga gawang 20 tahun tersebut dipinjamkan di Ternana. Musim lalu Plissari menjalani masa peminjaman di Livorno yang musim ini harus terdegradasi ke seri C. Di Regina, Plissari akan bersuah dengan mantan pemain AC Milan lainnya yang sudah lebih dulu bergabung, yakni Jeremy Menez dan Hakim Mastur. Ranking UEFA AC Milan semakin jeblok. Tak bisa dipungkiri, dalam beberapa musim terakhir AC Milan mengalami pacai klik prestasi. Jangankan meraih trofi, Irosoneri bahkan begitu kesulitan meramaikan persaingan perebutan Scudetto di Serie A. Tak hanya itu, Milan bahkan tak lagi bisa ikut ambil bagian di kompetisi Liga Champions. Di musim ini saja, Milan hanya mampu bertengger di peringkat ke-6, dan hanya mampu mengamankan satu tiket playoff ke Liga Eropa. Situasi itu pun jelas ikut berimbas pada ranking AC Milan di UEFA. Dilansir dari situs resmi UEFA, peringkat AC Milan saat ini terperosok begitu jauh, dan berada di peringkat 81 UEFA. Peringkat Milan bahkan kalah dari klub-klub seperti Real Sociedad, Real Betis, bahkan Celta Vigo. Peringkat 81 UEFA tentu bukan pertanda bagus untuk klub pemegang tujuh trofi Liga Champions, dan para fans pun berharap masa-masa sulit ini bisa segera berlalu, dan Milan bisa kembali ke jalur yang seharusnya sebagai salah satu klub yang disegani di Eropa. Jika Milan berada di peringkat 81, lain halnya dengan Bayern München, raksasa Bundesliga itu berhasil bertengger di peringkat teratas, dikuti Real Madrid, Barcelona, Atletico, dan Juventus. Andrea Pirlo ingin membawa Legenda Milan ke Juventus Setelah resmi ditunjuk menjadi jurutaktik Juventus, Andrea Pirlo kini disibukan menyusun staff ke pelatihan untuk membantunya mengarungi kompetisi musim depan. Setelah kedatangan Igor Tudor yang bakal menduduki posisi sebagai asisten pelatih, Melansir pemberitan futbol Italia, Pirlo kabarnya tertarik merekrut Alessandro Nesta untuk membantunya di staff kepelatihan Bianconeri. Sebagaimana diketahui, Pirlo dan Nesta adalah dua sosok yang pernah membela panci AC Milan. Keduanya juga pernah berjuang bersama dalam balutan seragam Gliazzuri, dan menjadi bagian dari skuad yang memenangkan Pila Dunia 2006. Dalam hal kepelatihan, Alessandro Nesta sejatinya terbilang lebih berpengalaman dari Pirlo. Nesta yang saat ini masih menjadi pelatih di Pro Sinone juga pernah tercatat menukangi Piruja dan Miami FC. Dengan pengalaman tersebut, Pirlo merasa mendantakan Nesta ke dalam staff kepelatihannya akan memberikan dampak yang besar dalam periode pertamanya menukangi Dybala dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!